Intro Seorang komandan resimen tank ke-13 Rusia dikabarkan menembak dirinya sendiri diduga sebagai upaya akhiri hidup. Hal ini dilakukan setelah pasukan bagian dari Divisi Kantemiravskaya menderita kekalahan di Trostyanets, wilayah Sumi. Menurut kabar, sang komandan dicopot dari jabatannya karena dianggap tak bisa melaksanakan perintah. Kabar ini disampaikan Angkatan Darat, Angkatan Bersenjata Ukraina melalui unggahan di Telegram. Dilansir dari Ukraine From, Senin 28 Maret 2022 informasi tersebut awalnya berasal dari Intelijen Ukraina dua hari yang lalu. Disebutkan Lieutenant General Sergei Kisal merupakan komandan pasukan tank pengawal 1 Distrik Militer Barat. Pasukan tersebut termasuk Divisi Kantemiravskaya yang terkenal sebagai pasukan elit Rusia. Disebutkan bahwa sang komandan dicopot dari jabatannya dan memilih mengakhiri hidup. Terlalu dicatat bahwa Kisal diberhentikan karena kerugian besar dan kegagalan invasi Rusia ke Ukraina, terutama di wilayah Sumi. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kremlin, pun nasib komandan tersebut setelah insiden penembakan itu. Sementara itu, komandan Rusia lain juga mengalami luka parah yang bukan diakibatkan serangan lawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!